Halo selamat malam Bu tolong buka kamera Bang yep yang saya mau tanyakan ini bu mohon maaf ini izin Bu ya saya mau tanyakan agamanya ibu agama Islam Hindu Kristen buka kamera dulu buka kamera dulu bawahnya ada tulisan save atau simpan oke oke kepercayaan saya atau agama saya adalah Kristen Bang Oh Kristen mohon maaf perkenalkan nama saya aslinya lalu putra Rahman agama Islam berasal dari Lombok ini maksudnya Yesus Allah Maha Kuasa gimana ini bu ya karena ada firman Tuhan di wahi di kejadian 17 ayat 1 kejadian 35 ayat 1 wahyu 1 ayat 8 Tuhan Yesus adalah Yodhifavi Elohim itu bersabda bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa ibaratnya Yesus adalah Tuhanmu ya seperti itu bukan ibarat-ibarat tapi itu fakta bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa sejak kapan itu Yesus jadi Tuhan sebelum dunia ini ada sebelum segala sesuatu ada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah berarti kamu itu yakin ya bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu sangat yakin sangat yakin sekali dan sangat percaya bahkan kuasa Tuhan Yesus saya alami dalam hidup saya terus Tuhanmu itu kan bisa kelihatan bu ya Tuhan Yesus itu eksistensinya atau keberadaan dia yang sebenarnya dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri yang tertulis di 1 Timotius 6 dan 16 tetapi supaya kita bisa melihat dia dia memang harus berteofani bang teofani itu artinya penampakan sosok ilahi dalam rupa manusia dalam rupa malaikat dalam rupa yang api karena kalau kita melihat dia dalam wajah yang sesungguhnya kita gak akan mampu ya bumi ini aja akan hancur tetapi supaya kita bisa melihat dia dia harus datang dalam rupa anak manusia supaya kita bisa melihat dia seperti itu ya bu ya iya abang karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita Bapak Yesus itu pernah mengajar orang Kristen mohon maaf nih Kristen atau apa itu agamanya tadi ya Kristen apakah ada mengajar orang yang memakan babi ataupun disunat iya Tuhan Yesus mengajarkan kita di Markus 7 ay 19 ya semua makanan itu halal semua makanan halal iya dengan terkecuali meja yang kaki empat yang tidak dimakan ya bu semua makanan itu halal kecuali meja itu pun karena geras dan tak enak berarti Tuhanmu kurang baik ya tidak ada kata baik dan tidak ada kata buruk jadinya loh kok bisa ya artinya kenapa bu ya karena semua barang-barang itu dimakan bu cuman meja saja ya yang berkaki empat cuman meja saja yang tidak dimakan nah karena kan kamu yang nambahin sendiri kecuali meja karena gak ada dalam kitab ya tambahilah saya lanjutkan lah eh gimana ya bang ini ibaratnya soalnya semua kan ibarat air yang kita mau makan juga halal gak ada ibarat-ibarat bang kita itu manusia juga halal ya kamu aja yang makan itu itu bukan makanan kan tadi bilangnya semua barang yang dimakan maksud iya apa ini yang saya bilang semua makanan halal abang kalau tai juga dimakan kan bisa halal juga itu bu ya Tuhan kamu ngerti gak sih jenis-jenis makanan apa saja apakah itu makanan yang kamu bilang itu aduh tolong ya berpikir lah yang cerdas bang itu yang harus cerdas masih sejak kapan bisa jadi jadi Tuhan sejak kapan itu jenis makanan ini ah ini apa Alvan ini dari peledit mana ini ya itu makanan itu bu misalnya kalau apa yang kita makan itu kalau sudah berubah tai itu tetap makanan bu ya itu kalau itu makanan bagimu ya kau makanan aja lah itu sendiri kalau saya yang itu gak bisa bu haram dimana tertulis haram dimana dimana tertulis dimana dimana kalau kamu ya kalau bagimu bahwa pup itu adalah sejenis makanan lalu dimana di dalam kitamu bahwa pup itu haram silahkan kan kamu bagimu itu makanan jenis makanan dimana tertulis itu haram dimana dimana makanan itu bu yang seperti babi haram loh yang saya tanya tadi pup kamu bilang pup itu juga makanan dimana itu tulis dalam agamamu bahwa pup itu makanan cuman nanya si Alvan ini makan pisang kan cerita itu makanan itu bu ya Tuhan Tuhan ampunilah dia itu itu gak bisa masuk dalam makanan karena berbicara makanan itu pasti bisa dimakan sesuatu yang bisa dimakan mana bisa taimu kau makanan ya nah ini aja aku rasa nah tadi kan semangat itu sekolah gak sih masa jenis-jenis makan dia gak tau apa ya kalau dimakan ya kamu aja yang makan itu kalau kamu anggap itu jenis makanan kalau saya islam gak bisa bu kami kan sudah ya dimana tertulis dalilnya dimana dalilnya apanya yang kamu bilang tadi kalau itu adalah makanan kalau iya iya dimana tertulis dimana tertulis pokok itu sejenis makanan yang kalian haramkan dimana kok bisa ya itu makanan iya sejak kapok itu jenis makanan macam mananya si Abang Alvan ini itu tetap haram itu bu kalau babi minuman berbintang mapin kamera selenda oh ya oh alah kasihan banget ini si Abang Alvan ini yang kasihan kamu yang apa ini salib di salib kayak gini kamu sembah belajarlah sungguh-sungguh ya belajarlah sungguh-sungguh belajarlah sungguh-sungguh supaya tahu membedakan mana jenis makanan mana yang bukan selamat menikmati